Intro Hai semuanya, welcome to Advocates Advocating The Advocates Podcast Sebelumnya kita kenalan dulu kalian Nama gue Rashika, biasa dipanggil Rara Nama semuanya, nama gue Nada Nama gue Marsha Hari ini kita bakal ngebahas topik yang ringan sih Tapi menurut gue masih banyak orang yang belum tau nih terkait dengan isu ini Betul banget Rara Kita berharap podcast ini sih bisa memberikan manfaat Yaitu mau ngekasih teman-teman yang nonton ya Bagi gue topik hari ini apa nih Mars? Jadi topik hari ini kita memilih Kenapa ya Advocates itu dibilang-dibilang tersangka Nah kita bakal ngebahas kewajiban seorang Advocates Memberikan bantuan hukum kepada tersangka Terdakwa sebagai pemenuhan hak asasi manusia Yaitu hak atas keadilan Oke berbicara soal keadilan, gue penasaran sih gimana pandangan kalian Terkait dengan hak atas keadilan dalam proses peradilan Menurut gue sendiri, hak atas keadilan itu merupakan salah satu hak asasi manusia Yang harus dipenuhi untuk setiap orang Sebagaimana prinsip persamaan dihukum Atau yang biasa kita kenal equality before the law Nah prinsip ini mengharuskan persamaan terhadap setiap orang Atas pengakuan Jaminan Pelindungan Kepastian hukum Dan pelakuan yang sama dihadapan hukum Oke setuju sih Nan Sebenernya tuh hak atas keadilan ini Itu bertujuan untuk melindungi si terdakwa atau tersangka Yang kalau dia udah masuk keadilan Itu posisinya jadi lemah gitu tuh Biar gue baca sih kayak gitu ya Jadi tuh si tersangka ini atau pendakwa itu sebenernya Punya hak untuk dapetin si bantuan hukum tersebut Ini tuh udah diatur di peraturan perundang-undangan Dan pasal 37 nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman Yang mengatakan bahwa Setiap orang itu yang tersangkut dalam perkara itu Punya hak untuk memperoleh bantuan hukum itu Menarik nih Jadi untuk mewujudkan hak atas keadilan Maka harus ada profesi yang tentunya memberikan bantuan hukum Kepada tersangka dan juga pendakwa Kira-kira siapa sih profesi itu? Kembali lagi di Advocates Advocating? The Advocates Podcast Yeay! Sebelumnya kita telah membahas nih Gimana hak atas keadilan Dan juga pemenuhan hak atas keadilan Dalam proses peradilan Lalu timbul nih pertanyaan Siapa sih profesi yang dapat memberikan bantuan hukum Kepada tersangka dan juga terdampak? Nah gimana nih? Nah Mark menjawab pertanyaan ini Yang menjawab pertanyaan lo Yang memberi bantuan hukum itu adalah Advocates Karena Advocates ini juga memenuhi prinsip Equality before the law Dimana Advocates sendiri itu diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 Dalam salah satu angka satu Undang-Undang tersebut Juga diatur mengenai pengertian dari Advocates sendiri Yaitu suatu profesi di bidang hukum Yang memberikan bantuan hukum berupa jasa Baik di dalam atau di luar pendilai Ya selain itu Advocates juga sebagai profesi yang terhormat Atau bisa disebut dengan official noble Yang memiliki prinsip untuk mendahulun kepentingan orang yang ia bantu Dan berdedikasi tinggi terhadap si profesinya itu Oke jadi berarti Advocates itu adalah salah satu profesi yang ngeliat ya Karena dia memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan juga terdakwa Tapi di satu sisi gue sering ngeliat nih Banyak pertentangan di masyarakat terkait dengan hal ini Khususnya gue pernah ngeliat salah satu komentar di media sosial platform Youtube Bahwa intinya mereka tuh menjelek-jelekkan profesi yang hukum ini Karena dianggap membela orang jahat Nah stigma yang seperti itu sebenernya harus kita benahi temen-temen gitu Betul gak sih Marnan? Sebenernya hal-hal tersebut yang bilang bela-bela orang bersalah itu sebenernya harus dibenerin ya temen-temen Dan itu sebenernya walaupun dia itu bersalah Tersangka itu tetap memilih hak Memiliki hak buat dapat si bantuan hukum tersebut Gitu Jadi Jadinya tuh profesi Advocates itu juga dapat mengunjukkan prinsip si equality before the law ini Jadi stigma-stigma Yang bela-bela tersangka, bela-bela orang bersalah Terus abis itu jadinya jadi-jadinya Advocates itu harus dibenerin ya temen-temen Betul Nah gue tambahin juga nih Marnan Indonesia juga kan negara hukum ya Jadi Indonesia juga ngasih jaminan Atas pemenuhan hak-hak tersangka dalam setiap proses hukum yang adil Dimana dalam kitab undang-undang hukum acara pilihan Indonesia juga udah diatur loh Mengenai Tersangka atau terdakwah berhak untuk diberi bantuan hukum Jadi KUHAP Indonesia juga udah selaras dengan prinsip Presumption of Innocence terhadap tersangka atau terdakwah Yes Presumption of Innocence Pemberian bantuan hukum Advocates sejatinya memiliki arti bahwa seseorang atau yang tersangka, terdakwah Harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap Oke Jadi untuk kerekat semuanya Ternyata profesi advokat itu adalah profesi yang mulia atau official noble Karena dia memberikan pemenuhan hak atas keadilan terhadap tersangka dan juga terdakwah Seru banget Disampai itu Advokat juga kan merupakan profesi yang memberikan bantuan hukum baik di dalam atau di luar persidangan Seperti yang udah gue kasih sebelumnya Dimana Itu juga diaturkan dalam undang-undang Makanya Si bantuan hukum ini sifatnya wajib Jadi advokat wajib untuk mudala kliennya yaitu tersangka atau terdakwah Selain itu bantuan hukum selain kewajiban itu juga merupakan hak untuk si tersangkanya ini sendiri Ini sebagaimana diatur dengan undang-undang kepuasan kehakiman Yang diatur dalam pasal 37 yang mengatakan bahwa pelaksanaan si bantuan hukum ini untuk tersangka Merupakan prinsip presumption of innocence Nah begitu semuanya Yuk sama-sama kita ubah secara negatif terhadap profesi advokat Sekian dari kami Sampai bertemu di episode selanjutnya Advokates Advokating The Advokates Podcast Bye Terima kasih